Bangunan gereja setengah jadi dirusak sekelompok orang di Batam, Kepulauan Riau, Rabu 9 Agustus 2023. Polisi menjamin para pelaku akan diproses hukum. Bangunan yang dirusak adalah gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia atau GUPDI yang terletak di Kelurahan Kabel, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Pembubaran ibadah jemaat gereja protestan di Indonesia bagian barat Benowo, GPIB, di Perumahan Cermek Indah, Kecamatan Cermek, Gresif, Jawa Timur, Jatimu. Mengapa kita ditolak? Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak fundamental manusia Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijamin oleh negara. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sementara pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memastikan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga dengan jelas mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya. Pasal 22 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara Indonesia mengakui lima agama besar yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Kemudian perkembangan selanjutnya negara juga mengakomodir, melindungi, dan memberikan hak yang sama untuk kepercayaan lain seperti Konghucu, Ahmadiyah, dan kepercayaan lokal lainnya. Kebebasan dan ekspresi beragama sudah dijamin dan dilindungi oleh negara. Menjadi pertanyaan, mengapa belakangan ini masih tetap ada penolakan dan pengusiran terhadap umat beragama itu? Agama Kristen yang paling banyak mengalami penolakan dan persekusi terutama kaum protestan dengan sekte-sektenya hampir ratusan itu. Ada juga dialami oleh agama lain, tetapi tidak sebesar protestan. Melihat peristiwa ini, pasti kita akan marah dan kerap mempersalahkan kaum mayoritas dan absennya negara. Undang-undang dasar menjamin kebebasan beragama seakan-akan hanya pepesan kosong atau hanya kelima teritorika pengharapan bagi kaum yang sedang dipersekusi. Setiap pihak menolak dan ditolak mempunyai argumentasi untuk pembenaran diri dan mengharapkan negara hadir memberikan solusi dan rasa keadilan. Apakah selama ini sudah berhasil baik? Dan memuaskan semua pihak? Rasanya tidak. Semua masih abu-abu. Tidak ada solusi konkret untuk menjamin kebebasan dan ekspresi beragama ini. Apabila terjadi suatu insiden tentang agama, semua orang hanya tunjukkan rasa empati dan sambil mengutuk. Solusi masih tetap wacana sampai saat ini. Sebelum kita melihat faktor luar sebagai penghambat kebebasan beragama ini, Pernahkah kita bertanya diri mengapa kita ditolak? Saya mengatakan kaum protestan sering mengalami persekusi penolakan dan pembubaran. Apakah kaum protestan ini sudah bertanya dan berintropeksi diri mengapa kami sering ditolak? Kita harus mengakui bahwa kaum protestan di balik undang-undang mereka melakukan kebebasan yang kebabelasan. Kaum protestan salah tafsir. Karena undang-undang menjamin kebebasan, maka kaum protestan sering melakukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa melihat situasi kondisi di mana kita berada. Di daerah yang mayoritas protestan dan katolik, silakan ekspresikan kebebasan itu. Tetapi itu tidak berlaku di daerah lain. Salah satu hal yang membuat kita kagum dan sekaligus miris adalah di mana-mana bangunan gereja dengan nama bermacam-macam. Para pendeta sibuk dirikan bangunan gereja. Pendeta sibuk mencari pengikut tanpa membutuhkan persiapan. Bim Salabim sudah sah menjadi pengikut si pendeta itu. Jika mereka pecah kongsi dengan satu gereja induk, maka mereka siap dirikan gereja baru. Pendeta asal bangunan gereja tanpa ada pendasaran biblis, teologis, apalagi liturgi. Begitulah terus. Tidak heran banyak gereja tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Begitu juga dengan tata cara ibadatnya pun beragam versi sesuai selera masing-masing. Dentuman musik hingar-bingar. Ibadatnya teriak-teriak. Hampir kita tidak bisa bedakan mana bar, diskotik, dan gereja. Di mal, ruko, rumah kontrakan, rumah pribadi disulap menjadi gereja. Mungkin inilah yang mengganggu masyarakat umum dan membuat citra buruk bagi agama minoritas yang lain. Untuk agama minoritas, terutama kaum protestan, terlebih khusus lagi para pandetanya, perlu sadar diri. Tidak perlu ambisi untuk bangun gereja baru. Apabila masih jumlah sangat kecil, nebeng saja dengan gereja-gereja besar. Sebagai anak Martin Luther, mengapa harus pecah berantakan? Jika masih merasa gengsi untuk bergabung dengan sesama protestan yang lain, maka lakukanlah nasihat Injil ini, kan? Jika engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu rapat-rapat, dan berdoalah di sana. Sebab Allah sangat gembira melihat engkau berdoa di tempat yang tersembunyi. Penolakan, pembubaran, dan persekusi yang dialami oleh agama minoritas adalah kesempatan bagi kita untuk melihat keberadaan kita saat ini. Jangan mudah terpancing dan reaktif. Bisa saja keberadaan kita tertutup, tidak mau berbaur, dan mungkin juga tidak ada kontribusi bagi masyarakat secara umum. Kita juga diajak untuk peka dengan situasi sosial yang ada. Jangan hanya memikirkan diri dan golongannya. Memang undang-undang menjamin negara melindungi, tetapi kita juga harus tahu diri, tahu batas, tahu di mana kita berada. Gunakanlah kebebasan, ekspresikan kebebasanmu, tapi jangan mengganggu hak-hak orang lain juga. Itu penting bagi kita sebagai kaum minoritas di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih.